Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Oke, sekarang kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018. Soalnya berikut, kekurangan unsur kimia berikut ini yang dapat menyebabkan tanaman mengalami klorosis yang ditandai dengan menguningnya daun, yaitu A. Magnesium, B. Calcium, C. Natrium, D. Mangan, E. Calium. Nah, yang harus kita garisbawahi di sini adalah tanaman sama klorosisnya. Kalau tanaman itu sama kayak kita, dia itu mahluk hidup. Kalau misalkan mahluk hidup kan artinya butuh senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan kehidupannya, baik untuk pertumbuhan maupun perkembangan. Nah, menurut para ahli, di dalam tumbuhan itu harus memiliki 17 esensial elemen atau elemen penting. Nah, tumbuhan ini harus memiliki 17 elemen ini. Apa saja 17 elemen itu? Oke, kita lihat dalam bentuk tabel ya, biar lebih mudah. Ini tabel tentang esensial elemen dalam tumbuhan yang saya ambil dari Campbell Jilid 12. Nah, 17 elemen penting ini terbagi menjadi dua. Ada yang makronutrien, ada yang mikronutrien. Makro artinya besar. Sedangkan mikro kebalikannya, yaitu kecil. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah, kesembilan unsur ini itu dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau kedelapan unsur ini, itu dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit. Tapi jangan salah, meskipun sedikit, ini adalah unsur-unsur yang penting bagi tumbuhan. Nah, kalau kurang berarti ada yang terganggu pada tumbuhan tersebut. Nah, kita lihat, di sini yang paling banyak dimiliki oleh tumbuhan adalah nitrogen. Jumlahnya paling banyak daripada unsur-unsur yang lain, ya kan? Kenapa? Karena fungsi dari nitrogen bagi tumbuhan adalah sebagai komponen dari asam nukleat, protein, dan klorofil. Klorofil sendiri itu merupakan senyawa kimia yang penting bagi tumbuhan karena digunakan untuk proses fotosintesis. Dan ini adalah bagian yang akan terjadi ketika kekurangan dari nutrisi-nutrisi ini. Nah, kita lihat klorosis. Kalau dilihat dari tabel ini, klorosis ini adanya ketika kekurangan nitrogen, terus ketika kekurangan magnesium, ketika kekurangan besi, dan ketika dia kekurangan mangan. Berarti jawabannya yang A sama D. Loh, kok dua ya? Padahal, ini soal UTBK yang kemungkinan jawabannya pasti satu. Karena yang bikin soal gak mungkin orang sembarangan. Kemungkinan kalau menurutku soal ini yang diinginkannya adalah magnesium. Kenapa? Karena tabel ini bisa ditemukannya di Campbell edisi ke-12. Dan di edisi ke-11 ini, saya tidak menemukan kalau kekurangan mangan bisa menyebabkan klorosis. Coba kalau misalkan kalian menemukan, cek di kolom komentar ya. Terus Campbell edisi ke-12 sendiri itu keluarannya sekitar tahun 2020. Artinya baru ya kan? Sedangkan edisi ke-11nya itu sekitar tahun 2016 kalau saya gak salah. Tolong koreksi ya kalau salah. Nah, dan soal ini itu adalah soal UTBK 2018. Kemungkinan yang dimaksud adalah magnesium. Karena ini munculnya, pembahasannya di tahun 2020. Gitu untuk soal yang nomor 1. Nah, kita lanjut ke yang opsion B. Gimana kalau kekurangan kalsium? Di tabel ini bisa dilihat kalau kekurangan kalsium, dia akan crinkling opiang lips. Berarti dia akan menggulung atau mengkerut di bagian daun yang muda-muda. Dan akan mengalami kematian pada tunas terminal atau tunas yang ada di ujung batang. Itu ya kalau untuk kalsium. Kalau untuk natrium? Gak ada ya. Kalau dilihat dari tabel ini, dia bukan merupakan 17 elemen penting. Begitupun dengan kalium. Itu tidak ada di sini. Jadi, 17 elemen penting itu terbagi menjadi dua. Ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau yang makronutrien, ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, pospor, sama sulfur. Sedangkan mikronutrien itu ada klorin, besi, mangan, boron, zinc, tembaga, nikel, sama molibdenum. Oke, itu aja untuk pembahasan satu soal terkait dengan UTBK tahun 2018. Terima kasih.